Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Politisi Demokrat yang semeni mencapai Joni Allen Marbun membacakan ada dua kandidat ketua umum dalam KLB tersebut. Kedua kandidat tersebut ialah Muldoko dan mantan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat sekaligus mantan Ketua DPR RI Marjuki Ali. Namun peserta KLB akhirnya memilih Muldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB di Deliserdang, Sumatera Utara. Muldoko diputuskan sebagai Ketua Umum terpilih setelah melalui proses pencalonan. Muldoko mengalahkan Marjuki Ali yang dicalonkan oleh DPD NTB. Sementara DPD Partai Demokrat Sumatera Utara menegaskan DPC Partai Demokrat Kabupaten Kota Sesumatera Utara menolak pelaksanaan KLB tersebut. Mereka menegaskan KLB itu ilegal. Pelaksana tugas Ketua DPD Partai Demokrat Sumatera Utara, Heri Julkarnain Huta Julu, mengaku loyal dengan kepemimpinan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono. Ketua DPD Partai Demokrat Sumatera Utara menolak KLB ilegal Partai Demokrat di Hotel Dihil Deliserdang, Sumatera Utara. Demokrat Sumatera Utara menolak Muldoko. Demokrat! 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 Dari calon yang kedua tersebut atas voting berdiri, maka Pak Muldoko ditetapkan menjadi Ketua Umum Partai Demokrat Periode 2021-2025. Setuju! Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Monologis TV. Dari Sumatera Utara 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 Metam hindi Terima kasih.